Kota Anin memirih menjadi pintu gerbang perekonomian Indonesia Timur. Tanah dengan kekayaan alam, serta keelokan budayanya. Saksikan perjalanan saya Hamidah Rahmayanti bersama Gita Savitri mengenal lebih dekat kota Makassar. Hanya di Hala Living. Demi Sang Fajar. Saat matahari mulai menyingsing dari ufuk timur, dan saat manusia selesai berkomunikasi dengan Tuhannya, maka bertembarlah ia di muka bumi untuk menjemput riskinya. Dan sinar pagi kali ini menandai perjalanan Midah di kota Makassar yang siap dimulai. Dan kali ini, Midah gak sendirian. Assalamualaikum. Sekarang Midah sudah ada di pelabuhan Pao Tere. Dan harusnya Midah ditemenin sama teman Midah. Tapi kemana ya? Nah, kayaknya itu deh yang botong sih. Halo semuanya. Balik lagi di videonya Gita. Gua sekarang lagi ditemani dan dikelingin oleh perahu-perahu lah pokoknya. Aduh git, nge-vlog kamu mulu. Hala Living dulu lah. Oke, oke, oke. Nanti nge-vlognya sampai nemenin Midah jalan-jalan. Siap kalau gitu. Kemana? Makassar! Inilah tempat yang memiliki peranan penting dalam sejarah dunia bahari kota Makassar di abad ke-14. Pelabuhan Rakyat Pao Tere. Menurut catatan sejarah, kala itu kerajaan Kuatalo memberangkatkan sekitar 200 armada menuju Malaka untuk bantu mengusir para penjajah Belanda loh. Wah, kayak bisa dibayangkan ya. Tau nggak, finisi itu dari mana sih? Dari suku apa sih? Kalau nggak salah, suku Bugis sama suku... Makassar. Oh iya, itu suku Makassar. Nah udah gitu, sebenarnya finisi itu kan punya dua tiang layar sama tujuh buah layar. Nah, angka tersebut tuh ada filosofinya sebenarnya. Jadi dua itu melambangkan syahadat, dan tujuh itu melambangkan jumlah ayat Al-Fateha. Keren banget ya. Jadi ada unsur islamnya juga ya, ternyata? Ada ternyata. Kerennya. Suasana seperti ini pun menjadi relaksasi tersendiri. Menikmati hangatnya siraman cahaya pagi, jejaran kapal finisi, serta riuh sesah hutan masyarakat yang berikhtiar menjemput rezeki. Bergeser sedikit dari pelabuhan rakyat Pautere, kita lanjut berburu ikan segar. Let's go! Salah satu tempat pelelangan ikan terbesar di Makassar ini sengaja disediakan oleh pemerintah daerah setempat sebagai pusat niaga para nelayan. Jadi pemirsa, disini adalah tempat nelayan membongkar hasil tangkapannya. Banyak banget ya ikannya, tangkapannya. Paling cuka ikan apa yang dilihat nih, yang dilihat secara kasat mata. Yang gede-gede, terus yang shiny gitu, saya kelihatannya fresh banget, terus saya udah pengen makan aja. Ya ampun dia. Ketempat pelelangan ikan tradisional ini memang memberikan sensasi yang berbeda. Orang dengan beragam latar belakang berkumpul dalam satu tempat yang sama. Gita seneng banget nih jalan-jalan ke pasar ikan. Tuh, lihat berpertinya. Dia sampai kebingungan gitu. Ya terpenting jangan lupa bersyukur, Gid. Alhamdulillah. Seger-seger banget nih ikan-ikannya. Ini nih sih, ini dah yang aku kangenin dari Indonesia. Mat ikan, seger-seger kayak gini, baru banget ditangkap tadi pagi. Saya di belin susah banget hari ini. Sekarang kan, lihat di belin. Nah Gid, buat saran aja nih, kalau kamu mau belanja ikan, bagusnya sebelum matahari terkit. Kalau bisa, belanjanya tuh ke nelayan yang baru pada datang. Oh, itu bisa dapat lebih murah gitu ya. Lebih murah. Coba deh kita lihat ke sana deh, yuk. Beragam hasil laut tumpah ruah di sini. Dari yang kecil hingga besar. Tinggal kita pintar-pintar menawar saja. Pak, berapa mini harganya? Iya, Rp65. Rp65? Iya. Gak kurang kan? Gak kurang sedikit. Ini ikan apa sih? Udah, masalah di sana kebarang. Kebarang. Yang biasanya diri cari saya itu kan, Pak? Iya. Terus, kalau yang ini ikan apa, Pak? Keputih. Keputih. Iya, 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 iya. Enak ya kayaknya, Minaya? Ini dia beli. Ya udah. Iya, Pak. Silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di lautan, serta ia turunkan air untuk menghidupkan bumi setelah mati bagi kemakmuran manusia. Sungguh ya demikian adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Halo semuanya, sekarang aku sama Midah udah sampai di salah satu bangunan bersejarah di Makassar, peninggalannya Kesultanan Goa. Dan fungsinya ini untuk menjadi benteng pertahanan pada masanya. Kita mulai lihat-lihat dulu ya, yuk. Ke arah selatan dari kota Makassar, kita akan menemukan sebuah daerah bernama Goa. Taukah kalau dahulunya Goa merupakan kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan? Benteng Somba Opu inilah yang menjadi benteng utama kerajaannya lho. Midah, kalau nggak sih, ternyata dinding benteng ini tuh direkatinnya cuma pakai bahan super simple. Apa? Putih telur. Oh. Aja. Dan kerennya itu sampai sekarang itu bisa bertahan, padahal nggak pakai senen. Iya ya, cukup kukit, nggak banget. Keren kan? Di benteng Somba Opu kita juga bisa melihat beragam rumah adat hasulawesi selatan. Kalau di Jakarta sih, mirip-mirip dengan taman mini. Jadi bisa berwisata sekaligus belajar sejarah deh. Somba Opu kita juga bisa melihat beragam rumah adat hasulawesi selatan. Halo. Hai. Nih, di belakang aku sama Midah ada sekelompok orang yang lagi main kesenian atau permainan khas dari Sulawesi Selatan. Namanya apa Midah? Kesengin. Paraga, mirip-mirip sama sepak bola. Keren banget. Ayo, kita lihat aja yuk. Soal kekayaan alam dan budaya Nusantara sudah tak perlu diragukan lagi. Dari barat hingga ke timur, dari Sabang hingga ke Meraukeh, semuanya lengkap. Termasuk kesenian Paraga ini. Sebuah permainan yang mencidikan kebiasaan adat istiadat setempat. Nah, Bang Haci, filosofi dibalik kesenian Paraga ini ada nggak sih, Bang? Kekompakan gas Bungi Semakasar. Jadi orang Bungi Semakasar itu suka gotong-gotong-goyong, saling bantu. Dan butuh berapa lama latihannya biar bisa jago kayak abang-abang ini? Minimal itu satu tahun ini. Sekarang memang pakai bolanya bukan bola pasik ya? Pakai bola rotan dan dia tiga lapis. Tiga lapis? Oh, berarti berbeda sama takraw ya? Takraw itu satu lapis. Satu lapis? Oh, iya. Iya, berbeda dengan bola takraw. Bola Paraga memiliki tiga lapis rotan. Masing-masing lapis memiliki anjuran untuk berperasa kebaik, berpegang teguh pada kebenaran, serta berserah pada Tuhan. Ternyataan Paraga namanya. Keren. Paraga biasanya dimainkan enam orang laki-laki. Namun, asal kalian tahu, dulunya Paraga hanya bisa dimainkan oleh kaum bangsawan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini semua kalangan bisa menikmatinya. Termasuk Midah sama Gita. Gak ada Gita udah biasa main pusal nih. Kita tantang, kita main Paraga. Ya, Midah. Hah? Barang-barang. Iya, udah deh. Ayo banget, Gita. Ini katanya kalau masuk Midah mau nraktir es pisang hijau. Sekalian sama nraktir palu basah gimana? Yaudah, masuk ya. Oke. Masuk tuh. Dua. Gimana nih, bolongannya nih. Disini. Gak gagal. Masuk, kita yang nraktir. Iya, masuk. Itu tidak dihitung, itu curang. Bang Anci, curang. Yeay, Midah yang berhasil menang nih. Masuki dengan bantuan Bang Anci. Nah, keberadaan pasapu atau topi segitiga yang diberi lapisan kanji agar berdiri tegak ini sangat membantu para pemain saat olah bola atau bahkan atraksi menggunakan kepala. Ternyata tadi udah nyobain Omidah, main paraget tuh susah banget. Sawa laki. Sawa laki, kalau kata Ramakasan. Susah. Sabar banget deh. Yaudah, kalau gitu apa-apa aja yang main ya. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Begitulah indahnya kesenian di suatu daerah. Setiap hal kecilnya tak sembarang dibuat. Ia memiliki makna, serta filosofi yang menyatu dengan sendi-sendi kehidupan. Subhanallah. Kota yang menjadi poros perekonomian Indonesia bagian timur ini memang terkenal dengan ragam wisatanya. Tak hanya kuliner dan alamnya saja, kita juga dapat mengeksplor wisata religinya. Rumah Allah ini nih salah satunya. Meski mumil, tapi sudah terkenal seantero Nusantara. Allah, wa akubar. Allah, wa akubar. Allah, wa akubar. Terima kasih. Kota Makassar, namanya Masjid Amirul Mukminin atau biasa orang menyebutnya masjid terapung. Soalnya? Soalnya masjid ini tuh pertama di Indonesia yang pakai konsep terapung kayak gitu, Nid. Jadi kalau misalnya dia pasang, dia terlihat banget kayak lagi mengapung di laut. Masjid yang diresmikan sejak lima tahun silam ini memiliki nuansa modern dengan tiga lantai yang menghadap laut. Bagi kalian yang ingin beribadah sembari menikmati cantiknya kota Makassar, coba deh naik ke lantai tiga. Mat, disini tuh kita bisa lihat sunrise juga tau? Iya bener banget. Jadi yang pas buat datang kesini itu sebenarnya pada jam-jam menjelang sore. Soalnya disini tuh sore-sore itu disini tempatnya rame banget dan pas banget karena disana deket sama pantai Losari. Jadi pengunjung biasanya langsung datang kesini lihat sunset, sampai malam, lihat lampu-lampu kota disini. Seru banget kalian. Yuhuuu, mumpung masih dalam satu kawasan, sekalian saja kita jelajahi pantai yang lekat dengan kota Dayang ini. Lokasinya yang berada tepat di jantung Mata Makassar lah yang membuat Losari tak pernah kehabisan pengunjung. Garis lautnya membentang hingga sepanjang 4 kilometer. Gemas, gemas banget. Gak gemas. Gak gemas. Nah, berwisata itu ternyata gak harus ke mal loh. Jadi di Makassar ini ada tempat wisata alternatif, namanya Pantai Losari. Dan Pantai Losari ini merupakan pantai kebanggaannya warga Makassar. Dari pagi, siang, sampai sore, masyarakat penuh disini. Suasana alam berbalut kepadatan kota menjadi ciri khas area Pantai Losari. Sampai bertemu di Hala Living selanjutnya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.